Kejaksaan Agung kembali memeriksa selebritas Sandra Dewi dalam kasudugaan korupsi tata niaga Timah di wilayah izin usaha pertamangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Panggilan pemeriksaan terhadap Sandra hari ini merupakan yang kedua kalinya setelah sempat dipanggil penyidik pada 4 April lalu. Sandra diperiksa terkait kasudugaan korupsi Timah di wilayah izin usaha pertamangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022 yang menjerah suaminya Harvey Mois. Sandra dijadwalkan untuk diperiksa pukul 9 pagi tadi namun diketahui telah tiba di ruang pemeriksaan lebih awal. Lebih lengkap soal jalannya pemeriksaan Sandra Dewi hari ini di Kejaksaan Agung kita tanyakan langsung pada jurnalis kompasivi Asri Gunawan Asri. Hingga saat ini merupakan panggilan kedua bagi selebritas Sandra Dewi terkait dengan tersangkanya suaminya yaitu Harvey Mois. Lalu seperti apa pemeriksaan lanjutan ini dan apa saja materi akan didalami oleh penyidik? Sejauh ini memang dari Kejaksaan Agung belum memberikan statement apa kemudian yang didalami lalu apa materi dari pemeriksaan atau pemanggilan Sandra Dewi ke Kejaksaan Agung hari ini. Tapi kalau kita lihat dari pemeriksaan sebelumnya yang perdana ini di tanggal 4 April 2024 dari Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung atau Jampinsus Kejagung pun tadi mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan kepada Sandra Dewi ini adalah untuk mengkonfirmasi dan menggali informasi terkait dengan rekening-rekening milik suaminya Harvey Mois yang sudah disita oleh Kejagung. Yang mana ini tujuannya untuk mengetahui rekening mana saja yang digunakan dalam keterlibatan kasus dugaan korupsi izin usaha timah itu sendiri. Nah kemudian selain dari pemeriksaan terkait dengan rekening-rekening milik suaminya ini juga ada beberapa pemeriksaan atau pendalaman yang dilakukan oleh Kejagung terhadap Sandra Dewi. Utamanya kalau kita lihat posisi Sandra Dewi disini adalah sebagai seorang istri dari Harvey Mois yang sudah ditapkan sebagai tersangka dugaan korupsi. Nah Kejaksaan Agung ini tidak menutup kemungkinan khususnya penyidik ini tidak menutup kemungkinan akan menanyakan atau menggali informasi terkait dengan penggunaan uang oleh Sandra Dewi itu sendiri. Karena Sandra Dewi ini posisinya sebagai istri ini bisa saja dikenakan atau dijerat terkait dengan tindak pidana pencucian uang pasif. Di mana peran dari Sandra Dewi ini menggunakan hasil curian atau hasil korupsi yang dilakukan oleh suaminya. Ini bisa dikenakan pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 2010 ini tentang tindak pidana pencucian uang di mana pidana yang bisa dikenakan ini berupa penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Tapi memang kembali ini harus menentukan dulu apakah benar ada unsur ataupun juga tindak pidana pencucian uang yang terjadi di situ dan juga harus memenuhi seluruh unsur terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Dan saat ini Juno dan saudara ini ada Sandra Dewi yang baru saja, maaf maksud kami ini adalah Helena Lim yang merupakan tersangka kasus korupsi terkait dengan Dugaan kasus korupsi terkait dengan Dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Helena Lim merupakan tersangka yang memang mempunyai Kaitan dengan Harvey Muis atau suami dari Sandra Dewi itu sendiri. Ini menarik untuk dicermati Juno dan juga saudara pemeriksaan Helena Lim. Kita ketahui bahwa Helena Lim sudah ditapkan sebagai tersangka, sudah ditahan di urutan Salemba selama satu bulan dan saat ini dilakukan pemeriksaan. Kalau kita lihat waktunya ini bersamaan dengan Sandra Dewi tidak menutup kemungkinan juga akan dikonfrontir namun kembali belum ada pernyataan resmi dari pihak kejagum terkait dengan pemeriksaan Sandra Dewi maupun juga Helena Lim. Kali ini berbeda dengan Helena Lim, Sandra Dewi ini sudah diperiksa sejak pagi tadi bahkan dijadwalkan pukul 9 tapi Sandra Dewi ini sudah tiba dan terlihat sudah ada di ruang pemeriksaan sejak pukul 8 pagi begitu dan berdasarkan rekaman atau video gambar dari dalam ruang pemeriksaan yang kami peroleh dari Kapus Penkum kejagum terlihat bahwa Sandra Dewi ini sedang membuka-buka dokumen atau berkas di depan penyidik begitu. Ini juga belum dikonfirmasi apa kemudian dokumen yang dipegang, apa berkas yang dipegang ataupun mungkin dibawa oleh Sandra Dewi untuk kemudian diserahkan kepada penyidik. Kita masih tunggu perkembangannya Juno dan saudara sementara demikian. Ya untuk saat ini apa kaitannya dalam kasus ini yang terutama penyidik akan memeriksa Sandra Dewi dalam kasus dugaan korupsi tambang timah? Ya sejauh ini dari pernyataan kejagum keterkaitan Sandra Dewi memang kalau dalam kasus korupsinya ini tidak ada lebih kepada Sandra Dewi ini merupakan posisinya sebagai istri dari tersangka Harvey Muis. Dan pada pemeriksaan sebelumnya, pemeriksaan perdana, Sandra Dewi memang diperiksa satunya sebagai saksi. Ini untuk kemudian mengonfirmasi, menggali informasi terkait dengan hal-hal yang bersangkutan terhadap suami dari Sandra Dewi sendiri, Harvey Muis. Khususnya dalam kasus dugaan korupsi itu sendiri. Kami juga masih menunggu Juno dan saudara apa kemudian keterlibatan? Apakah memang kalau di korupsinya tidak ada peran dari Sandra Dewi atau tidak terlibat dalam korupsinya? Tapi apakah ada keterlibatan Sandra Dewi atau terbukti masuk ataupun juga bisa dijerat dengan kasus tindak pidana pencucian uang pasif? Begitu meski tidak melakukan secara langsung, tapi ia menggunakan uang ataupun juga dana yang diperoleh dari hasil korupsi yang mana ini dari suaminya sendiri Harvey Muis. Ini masih belum kami bisa pastikan Juno dan saudara karena masih menunggu konfirmasi ataupun juga rilis resmi dari Kejaksaan Agung. Kita nantikan proses pengusutan tuntas oleh pihak Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan korupsi tambang timah yang melibatkan Harvey Muis dan juga Helena Lim. Terima kasih. Jurnalus Kompas TV, Sri Gunawan dari Kejaksaan Agung.